Al-Fatihah 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 10 x 3 sama dengan 30 Anak-anak, perhatikan pada bilangan yang diberi warna merah Ada bilangan 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 Bilangan-bilangan tersebut adalah bilangan yang ada di antara bilangan 7 dan 25 Oleh karena itu, kelebatan 3 yang ada di antara bilangan 7 dan 25 Adalah 9, 12, 15, 18, 21, dan 24 Ya, seperti itu Anak-anak, pada sub materi selanjutnya Kita akan membahas mengenai faktor suatu bilangan Ya Apa itu faktor suatu bilangan? Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang bisa membagi habis bilangan tersebut Tanpa sisa Catatan Jika hasil pembagian masih menyisakan sisa Maka pembagi tersebut bukan merupakan faktor bilangan tersebut Contoh Carilah faktor dari 8 Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaian dari persoalan tersebut Dapat kalian perhatikan tabel berikut Pada tabel berikut Kita akan menyelesaikan persoalan terkait dengan faktor dari 8 Bilangan 8 Bilangan 8 Akan dibagi dengan bilangan-bilangan asli Ya Seperti bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya Kenapa terakhir 8? Ya, dia dibagi dengan dirinya sendiri Ya Bilangan 1 sampai 8 tadi kita sebut dengan bilangan pembagi Kemudian apabila kita selesaikan Maka 8 dibagi 1 hasilnya adalah 8 8 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4 8 dibagi 3 hasilnya adalah 2,6 Bilangan 2,6 disini Dia masih memiliki sisa Apa ciri-cirinya? Ada bilangan di sebelah kanan koma Ya Kemudian 8 dibagi 4 Hasilnya adalah 2 Selanjutnya 8 dibagi 5 hasilnya adalah 1,6 Dia memiliki sisa atau tidak anak-anak? Iya Memilih Memiliki Kemudian 8 dibagi 6 hasilnya adalah 1,3 8 dibagi 7 hasilnya 1,1 Dan terakhir 8 dibagi 8 hasilnya adalah 1,8 Pada tabel pembagi Hanya bilangan 1,2,4,8 Yang bisa membagi habis Sedangkan angka 3,5,6,7 Tidak bisa membagi habis atau masih ada sisa Oleh karena itu Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 Sedangkan 3, 5, 6, dan 7 Tidak bisa membagi habis atau masih ada sisa Sehingga bilangan tersebut bukan merupakan faktor dari 8 Bagaimana anak-anak? Insya Allah sudah paham ya? Iya Kesimpulan dari materi kali ini Adalah Kelipatan suatu bilangan Adalah hasil perkalian sebuah bilangan Dengan bilangan asli Dan faktor suatu bilangan Adalah semua bilangan Yang bisa membagi habis bilangan tersebut Tanpa sisa Kemudian anak-anak Semoga apa yang kami jelaskan hari ini Bisa kalian pahami dengan baik Dan banyak-banyaklah berlatih Untuk pelajaran matematika Dan anak-anak Jika kalian ingin berlatih Maka kalian bisa membuka Modul pendamping siswa Atau buku yang sudah kalian miliki Halaman 36-37 Jika ada kesulitan Bisa ditanyakan kepada bapak atau ibu guru kalian Kepada ustadz atau ustadzah kalian Cukup sekian pelajaran kita kali ini Semoga apa yang kita ikhtiarkan kali ini Diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fiikum Jazakumullahu khairan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh